Intro Sahabat otomotif kompas.com Belum lama ini, Toyota sudah memamerkan deretan mobil listriknya yang akan segera meluncur, sekipun sebagian besar masih berbentuk konsep. Salah satu yang menarik perhatian adalah mobil listrik BZ4X. Dari informasi yang diterima kompas.com, merintah Indonesia meminta Toyota untuk menyiapkan mobil listrik khusus untuk mendukung kegiatan operasional acara. Seiring, terpilihnya Indonesia sebagai presidensi G20 yang rencananya akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada November 2022 mendatang. Terkait hal ini, Toyota Indonesia dikabarkan akan membawa mobil listrik terbarunya tersebut, dan tak tanggung-tanggung, Toyota berencana akan menyiapkan ratusan unit crossover bertenaga listrik tersebut untuk digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi G20. Masih dari informasi yang kompas.com terima, selain Toyota yang akan memboyong 143 unit mobil ramah lingkungan tersebut, nantinya juga akan ada kendaraan listrik lainnya seperti Genesis G80 sebanyak 123 unit, dan Hyundai Ioniq 5 sebanyak 226 unit yang akan digunakan sebagai kendaraan delegasi selama acara berlangsung. Diketahui, Toyota BZ4X dibekali motor listrik tenaga 204 dan torsi puncak 265 Nm. Memanfaatkan baterai lithium-ion berkapasitas 71, kW, mobil listrik hasil kolaborasi dengan Subaru ini diklaim mampu melaju hingga 450 km sekali baterai terisi penuh. Kabarnya, mobil ramah lingkungan ini akan dibanderol mulai dari 41.950 pound sterling atau sekitar 799 jutaan. Ikuti terus berita kompas otomotif lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!